Sebuah kontener tergeletak melintang di jalan, setelah lepas dari truk yang mengangkutnya di Jalan Raya Geluran, Sido Arjo, Senin, 3 Januari 2022. Jalur utama penghubung Surabaya-Mojokerto itu macet parah sampai beberapa jam, akibat kecelakaan tunggal yang dialami truk trailer pengangkut kontener tersebut. Truk trailer yang kemudikan oleh Warsidi, pria 54 tahun asal Bojonegoro itu melaju dari barat atau arah Mojokerto menuju Surabaya. Sesampai di pertigaan geluran, truk mengalami rem belong. Trafik light menyala merah, tapi truk trailer bermuatan kontener itu tidak berhenti, kata Dimas Hadi, seorang warga di lokasi kejadian. Sopir truk kemudian banting setir ke kanan ke jalur berlawanan. Karena ditekuk parah, truk pun terpelanting. Bagian depan truk menabrak tiang PJU, sementara kontener yang diangkutnya terpental, jatuh dan melintang di jalan raya. Untungnya, tidak sampai ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk mengalami kecelakaan tunggal, tidak sampai menabrak atau ditabrak kendaraan lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!